Selamat datang di channel Diko, ini adalah Infinix Zero 5G Seperti biasa di video kali ini saya akan coba tes performa gaming dari Infinix Zero 5G ini Apakah performanya lebih oke di Android 12? Karena banyak yang ngeluh bahwa performanya jadi tidak sebagus seperti di Android 11 Kita akan coba pastikan di video ini Sebelum tadi saya mau kasih tau beberapa hal mengenai Infinix Zero 5G ini Untuk OSnya sudah di XOS 10.6, Android 12 dengan security patchnya di bulan Agustus 2022 Disini saya mau kasih tau setelah saya update, saya reset data pabrik dulu Itu adalah ritual yang wajib dilakukan ketika teman-teman update major Untuk resetnya saya akan set di 120Hz Untuk gamemode-nya saya aktifkan semua Dan langsung saja gak bakal lama pertama kita langsung tes main Genshin Impact Ini adalah Genshin Impact yang menggunakan Infinix Zero 5G Disini untuk setelah grafiknya sudah saya set di posisi low 60fps Dan ini low-nya versi standar ya Cuman yang co-opnya saya matiin Dan pertama-tama kita akan coba jalan-jalan di Sumeru City Disini untuk fps-nya 40-an pasti dapet Harusnya sih bisa stabil sih ya So, Dimensity Sumatius itu chipset yang lumayan kencang Dan juga adem 6nm Kita lihat seberapa adem ketika tes pakai Infinix Zero 5G di Android 12 ini By the way ini Sumeru City ya guys ya Disini sih harusnya map-nya berat Kalau misalnya disini lancar berarti di map-mapline itu lebih lancar lagi Kalau kemarin saya sempat compare ketika di Sumeru sama di Liye Apalagi di Mondstadt itu berbeda banget Jadi kalau misalnya di Sumeru City sudah stabil Berarti di map-mapline sudah pasti stabil Dan ini tidak ada keluhan Dia lumayan stabil Kita akan lawan robot disini guys Untuk fps-nya ada dok-dok Kecil Oke untuk fps-nya rata-rata bisa di 30-40 fps Sekarang sesekali ada drop juga Tapi nggak gitu parah banget Hitungannya sih masih aman sih Bisa di 30-40 fps rata-rata guys ya Ini sudah 9 menit Untuk su di depan sudah mencapai 42-an ini ya Kalau di belakang Uh, lumayan panas juga ya Mencapai 45 guys Cukup panas Infinix Zero 5G ini Dan saya akan coba mainin story-nya sedikit Jadi dia ada drop Tadi dia naik lagi gitu loh Ini dia naik lagi Tadi kan dia drop ke Tadi kan dia berhubungan Terima kasih telah menonton! Oke, saya sudah cukup ya. Saya main selama 23 menit. Kita coba scansu lagi. Untuk di depan juga masih di kisaran 42 derajat. Di belakang juga sama ya di 44 derajat ya. Mungkin karena ini di dalam ruangan ya. Jadi tidak panas banget. Dan hitungnya sih cukup panas ya. Gazing Impact ya. Pada settingan Low loh. Tidak tahu dulu under 11 kayak gini apa enggak. Cuman di sini dia untuk performanya dia kadang naik turun gitu. Tidak bisa benar-benar stabil di 30-40 PS itu. Tidak bisa. Dan saya main selama 24 menit. Sekarang baterainya sisa 90%. Ini adalah Viva 2022 menggunakan Infinix Zero 5G. Di sini untuk setting grafiknya untungnya sudah kebuka untuk 60 fps ya. Dan kita akan mainnya di sini. Medium 60 fps. Jadi kita restart dulu ya. Parah loh guys saya sendat-sendatnya. Oke 21 ya. Untuk performasi sangat lancar banget. Eh belum guys. Oke. Tetap sekian su dulu. Untuk su di depan mencapai 4.1-an dikit. Di belakang. Oh lumayan ya. Ini berarti cukup panas loh guys ya. Belakang sampai bahkan udah mau 4.4 tadi ya. Cukup panas ya. Untuk Infinix Zero 5G ini. Performasi bagus. Tidak ada kendala sih. Cuman cukup panas juga ya. Ini adalah PUBG Mobile menggunakan Infinix Zero 5G. Untuk setelan grafiknya dia mendapatkan settingan sampai smooth extreme ya. Kita akan main di smooth extreme. Anti-lacingnya 2 kali. Dan kita akan langsung push rank di lift. Gila susah banget liatnya guys ya. Ini saya coba matikan dulu untuk game mode-nya guys ya. Apakah pengaruh dari situ? Soalnya kayak gak enak banget gitu. Kayak gak mulus gitu. Kayak tersendat-sendat dia. Ini saya matikan semuanya. Ini juga saya matikan saja ya. Kita coba liat ya. Apakah dia mendingan gitu. Kalau tidak dinyalkan game mode-nya. Takutnya dari game mode-nya gitu loh. Ini sih sudah smooth sih ya. Tapi kita coba pastikan lebih lama lagi. Jadi dia kayak ada gejala drop lagi loh. Berarti sama aja ya. Gak ngefek ini. Ini udah gak sesmooth tadi guys. Jadi dari tadi kan saya sempat bilang bahwa performanya kan kayak derdet-derdet gitu ya. Jadi kayak gak smooth. Apakah karena gara-gara 120 fps ya. Jadi saya akan coba matikan 120 fps-nya. Jadi ini kan gamenya cuma 60 hertz. Oh iya guys. Jadi teman-teman jangan salah set untuk refresh rate-nya. Jadi kalau misalnya gamenya. Kita coba pastikan lagi ya. Dari sini sih kelihatan sih dia udah beda banget. Kita coba ya. Kita coba tes lebih lama lagi ya. Tadi ada drop juga sih guys. Sama saja sih. Ini drop fps lagi nih. Berarti sama aja ya. Jadi sama aja sih. Berarti memang kayaknya. Apa kayak performanya kayak ke limit gitu loh. Tuh dia kayak gak smooth gitu. Gak kayak tadi pas di awal kan kayak smooth banget gitu. APS-nya memang tinggi. Ini APS-nya ya. Udah kisaran 40-50 fps. Tapi kayak gak smooth gitu. Jadi saya sudah cukup ya. Ini saya main selama 45 menit. Dan untuk performanya. Aduh. Agak disayangkan ini. Kita scan su dulu. Untuk sui di depan cuma sampai 41 saja. Kalau di belakang sama ya. Jadi rata-rata itu di 44-an. Dan dia memang dapet 60 fps. Tapi kayak gak stabil gitu guys. Jadi kayak tersendat-sendat gitu. Jadi kayak basahnya di limit gitu. Jadi performanya itu ditahan. Jadi menurut saya agak sedikit kurang nyaman. Meskipun dia bisa di 60 fps. Tapi performanya kayak tersendat-sendat gitu guys. Jadi kayaknya ini bener dia di limit ini. Semenjak update ke Android 12 ya. Oke. Dan saya main selama 46 menit. Sekarang baterainya sisa 69%. Ini adalah mobil aja menggunakan Infinix Zero 5G. Di sini untuk setelan grafik ini cuma kebuka sampai Ultra High ya. Jadi basahnya 120 fps tapi di High. Tapi melihat kondisinya yang gak begitu meyakinkan. Saya agak ragu guys kalau settingnya di Ultra High ini. Kita akan coba settingnya di Super High saja ya. Untuk lesson itu sudah saya set kembali ke 120Hz ya. Jadi kita coba main di Super High. Kita akan langsung push-up yang menggunakan Infinix Zero 5G ini. Terima kasih telah menonton! Oke guys ya. Musuhnya keras banget. Untuk APS ini lumayan sih. Gak drop-drop banget. Memang kayak berasa gak smooth tapi masih playable lah. Masih enak lah dimainin. Untuk suhu di depan dia mencapai 41-an. Suhu di belakang mencapai 44 ya. Jadi rata-rata itu di 44 suhunya. Dan ini saya main selama 99 menit. Sekarang baterainya sisa 61%. Ini ada Apex saja menggunakan Infinix Zero 5G. Di sini untuk setelan grafiknya. Dia sudah kebuka sampai Very High. Kelihatan sih ini di 50 fps ya. Nanti kita coba tes. Dan kita akan langsung push-rank menggunakan Infinix Zero 5G ini. Sebuah Jangan lihat. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton